Intro Penghentian syaran televisi analog ke digital mulai dilaksanakan pada hari ini di kota Bandung. Penghentian yang dimulai pukul 00.00 hari Sabtu tanggal 23 Desember ini menjadi perhatian sejumlah masyarakat khususnya penonton televisi. Berbagai tanggapan dari masyarakat cukup beragam. Sebagian masyarakat sudah mengetahui penghentian ini dan sudah mempersiapkannya. Namun tak sedikit pula dari masyarakat yang menunggu sampai waktu siarannya terhenti. Bagi masyarakat yang sudah menikmati syaran televisi digital, hal ini disambut dengan baik. Pasalnya syaran televisi digital ini terbilang bagus dan memiliki keunggulan-keunggulan lain. Saya mendukung aja kalau memang itu demi kebaikan dan kemaslahan rakyat banyak. Jadi rakyat banyak itu bisa menikmati gambar dengan bagus. Kelebihannya gambarnya jernih, suaranya juga jernih, tidak ada bentik. Dan juga programnya banyak sekali. Kalau tahu di digital udah lama sih, kita kan belinya udah berapa tahun belakang. Kita kan ada, disitu ada pengaturan manual sama digital. Ya kita bisa pilih, kalau ini manual jelek, minat kealih ke digital. Lebih bagus aja jernih. Itu aja lebih bagus dibandingkan manual, jauh berbeda. Dengan keunggulan yang dimiliki siaran televisi digital, saat ini masyarakat mulai gencar mencetting ulang televisi mereka. Masyarakat juga berbondong-bondong mencari set-top box yang tentunya murah dan terjangkau. Hal ini terlihat di salah satu pusat perbelanjaan elektronik di kota Bandung. Sehari setelah penghentian televisi analog ke digital ini, toko-toko penyedia STB diserbu para pembeli. Dan kewalahan menghadapi konsumen terhadap permintaan barang tersebut. Di sisi lain, warga juga berpendapat bahwa penghentian ini membuat mereka kecewa. Meski demikian, mereka tetap mendukung dan berharap kepada pemerintah bisa mendapatkan bantuan set-top box gratis dan penyediaannya bisa diperbanyak serta pembagiannya tepat sasaran. TV ini biasanya pakai warga, sekarang mah warga, sekarang mati, kesian warga di sini. Ya mudah-mudahan pemerintah ngasih buat warga kami.